Ini memang dampak kepada industri sektor real ya memang sangat berdampak ya terutama dengan kenaikan harga dari yang non-subsidi yang industri kita ini kan memerlukan solar juga ya untuk menjalankan pabrik kelapa sawit. Jadi solar kita yang biasanya sekitar 9.000 sekarang sudah naik menjadi yang non-subsidi sudah 12.900an jadi kenaikannya cukup lumayan ya terhadap kos produksi kita HPP kita tentunya akan naik. Begitu juga yang supplier-supplier yang mengantarkan bahan baku, raw material ke pabrik kita itu juga mengalami hambatan-hambatan dengan kelangkaan ya tertutupnya kelangkaan solar yang menghambat juga yang bersubsidi tentunya. Jadi banyak sekali petani-petani sawit juga ikut mengantri ya mengantri memerlukan solar untuk mengangkutan kepada memasukkan kepada pabrik kelapa sawit kita itu juga mengalami hambatan. Itu akan menaikkan kos produksi tentunya. Berapa besar kenaikan kos produksinya Pak kalau dihitung Pak? Kalau secara bahan bakar ya sekitar 10% lah kita kenaikan kita ya 10% terhadap kos produksi yang secara langsung direct kepada produksi kita. Tapi dengan ketergantungan dengan solar kita memang di kita kan ada 7 pabrik kelapa sawit kita sudah jauh-jauh hari kita sudah memang mengkonversi ya kepada energi yang lebih terbarukan yaitu dengan turbine yang memerlukan hanya bahan bakar dari cangkang sawit ya. Jadi kita tidak memerlukan terlalu banyak bahan bakar solar. Saya tidak bisa membayangkan kalau industri-industri yang mengandalkan bahan bakar solar itu tentunya akan berdampak. Ini memang cukup melihatin ya kita melihat. Tapi saya kira pemerintah sekarang juga lagi mencari solusi ya karena disparitas harga yang begitu besar antara subsidi dan non-subsidi itu sekitar sekarang ini sekitar ya 7 ribuan ya 7.800. Itu kalau disparitas harganya begitu besar tentunya rawan sekali penyelewangan ya seperti black market pasti akan jalan. Jadi antara subsidi dengan non-subsidi sebaiknya jangan lebih dari 4 ribu rupiah per liternya ya. Kalau sudah begitu tinggi itu akan mengakibatkan penyelewengan disalahgunakan gitu. Sejauh ini apakah cukup mengganggu produksi Pak Usli atau masih cukup aman saja? Kalau kita di pabrik kelapa sawit sih aman ya. Tidak terlalu berdampak. Tapi yang berdampak adalah antrian daripada petani-petani untuk mengantarkan sawitnya kepada pabrik kita. Itu juga karena antriannya cukup panjang ya. Jadi ini memang bagaimana ditanganin ya terutama pasokan. Tentunya pasokan dari solar itu harus lancar. Dan kemudian dari seperti sekarang ini kan seiring dengan turunnya kasus COVID-19 yang bisa menggerakkan ekonomi secara baik. Ini memang satu sisi ada baiknya tapi satu sisi keperluan energi terus meningkat. Dan pasokan dan distribusi yang tidak lancar ini mengakibatkan kelangkaan. Saya kira itu kita harapkanlah segera teratasi tentunya. Supaya sektor real kita yang di pabrik kelapa sawit baik di industri yang lain juga tidak berdampak besar terhadap kelangkaan ini. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan perusahaan supaya ya operasional tetap jalan tapi juga tetap efisien nantinya nih Pak Usli? Ya tentunya kita ada proyek. Kebetulan kita mencanangkan tahun ini akan kita bangun biogas ya. Biogas yang selain menurunkan gas emisi tentunya seiring dengan program pemerintah untuk bagaimana menggunakan renewable energy itu yang berkelanjutan ini bisa menurunkan ketergantungan kita dengan bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil ini harus kita konversi kepada energi yang terbarukan. Dan ini kita harapkan bisa tahun akhir tahun ini bisa selesai dan kita bisa menghemat. Bahkan kita dihitung satu pabrik kita bisa menghemat satu ton solar per bulan. Jadi itu sudah mengurangi kos yang harus kita keluarkan. Efisensinya tentunya akan lebih baik. Baik, kita doakan ini segera pulih ya dan kelangkaan juga segera teratasi.